Oke saya lanjutkan pembuatan edit di halaman profil Dan jika seseorang login lalu mengklik namanya dia Maka akan dibawa ke halaman profil Dan disini saya akan mengaktifkan edit di nama lengkap Lalu alamat Dan sebelumnya saya membuka di bagian fungsi dan mungkin profil Dan disini saya tambahkan mungkin nama lengkap Lalu di email dan oke disini alamat Dan disini saya memberikan edit Dan di edit saya memberikan link Yang berupa Aher Dan di Aher saya memberikan semacam ini Jika kita lihat disini Saya mau memberikan gate Gate nya adalah nomor dari database yang berada di phpmyadmin Dan jika saya lihat di anggota Saya sudah mempunyai beberapa nama dan disini Abem adalah di nomor 2 Abem adalah di nomor 2 Dan disini saya mau menambahkan Aherf Dan link nya sama yaitu tanda tanya Aherf Tanda tanya agg profile Saya copy Dan saya tambahkan Aherf Dan saya tambahkan Aherf Dan saya memberikan tanda dan Dan seperti ini Lalu NMR Nama Nama Sama dengan Dan di nama Dan di nama saya memberikan info yang ada di database Yaitu $DAGG Dan saya disini memberi tanda semacam ini Titik 2 Lalu $DAGG Dan tanda tanda semacam ini Lalu disini saya memberikan nomor Dan sekarang jika saya simpan Lalu saya reload disini Maka saya sudah mempunyai nama satu kata edit Dan jika edit di rollout Atau di klik Maka disini akan ditambahkan nomor 2 NMR 2 Dan berarti saya sudah mempunyai kolom edit disini Oke Lalu Saya tambahkan Di setelah ini Include Oke mungkin di bawah saja Disini Saya tambahkan satu form Dan form ini akan muncul setelah ada get Jadi Saya memberikan if Melalui semacam ini Dan saya hapus dulu disini Dan di if Saya memberikan fungsi get Dollar Dollar Get Lalu tanda semacam ini Dan disini adalah NMR Saya mau mendeteksi disini Get Jika mendapatkan ini Dan Jika Mendapatkan ini Maka Saya Mencek di database Dan saya memberikan Mungkin sama saja disini Saya copy Lalu Saya paste disini Dan Select from anggota Where Nama Dan disini mungkin Saya ganti Dengan Get Yang didapat Dan disini Saya ganti ini Saya copy Lalu saya Seleksi ini Lalu memberikan tanda semacam ini Titik Lalu di paste disini Saya Saya mau mencek Di Tabel anggota Dimana Di Disini Saya ganti Nomor Dan di nomornya Nomor berapa Yaitu yang Berada di url Get Jika sekarang Saya memberikan Ini Eho Dan Dollar Oke Disini Biar tidak kacau Saya memberikan Dua Dua Dan disini Dua Dan disini Adalah D A G G Dua Lalu Disini Adalah Nama Lengkap Oke Semacam itu Dan disini Ada Garis bawah Dan sekarang Jika saya simpan Lalu saya Reload disini Dengan mengklik Edit Maka dibawah Sudah ada Abom Asa Studio Nama lengkapnya Yang berada disini Ini adalah Nama lengkap Sudah keluar Dan Disini Saya mau memberikan Form Form untuk Pengeditan Dan Dan disini Saya mau memberikan Semacam ini Form Dan Oke Saya memberikan Eho dulu Tanda Tanda Semacam ini Lalu Tanda Semacam ini Dan Action Lalu Kosongkan Dan disini Method Berikan Pause Dan Diterakhir Adalah Closing Form Lalu disini Titik Dua Dan Dan diantara sini Saya memberikan Input Dan disini Input Type Tag Lalu Disini Adalah Size Dan mungkin 44 Lalu Name NL Nama lengkap Lalu disini Saya memberikan Input Juga Type Submit Submit Lalu Name Dan di name Saya memberikan NL BTN Lalu Value Dan di value Saya memberikan Simpan Oke Semacam itu Dan jika saya Simpan Lalu saya Pergi disini Reload Maka saya sudah Mempunyai Nama lengkap Semacam itu Dan disini Saya mau memberikan EHO lagi EHO Adalah ini Saya copy Disini Dan di dalamnya Fill Saya copy Lalu di dalamnya Fill ini Di input Saya memberikan Satu Value Dan di value Saya memberikan Kode semacam ini Titik 2 Dan Pace Maka Saya akan Hapus disini Dan jika saya Simpan Saya sudah Mempunyai Disini Sudah ada Namanya disini Tinggal Seseorang Merubah Ini Dan klik Simpan Oke Saya lanjutkan Setelah Saya mempunyai Ini Setelah Saya mempunyai Form ini Saya Mau memberikan If Lagi disini If Dan saya Memberikan Tombol Ini NL BTN Dan disini Saya memberikan Dollar Post Dan disini Saya memberikan Nama NL BTN Dan jika Saya memperoleh Ini Maka Saya memberikan Fungsi Update Semacam ini MySQL Query Dan Tanda Seperti ini Tanda Seperti ini Lalu Tanda Seperti ini Kurung Titik koma Update Dan di Update Saya memberikan Nama Tabel Anggota Dan setelah Anggota Adalah Set Apanya Yang Di Update Dan disini Saya memberikan Nama Lengkap Terima Tanda Tanda Terima kasih.